Anamnya Sikat News Update, saya Julita Tolong Menua. Sebuah toko penjual peralatan bangunan Ludes di Lahab, Sijago Merah, di Jalan Raya, Pahlawan Seribu Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu Malam. Petugas pemadam hingga kini mengalami kesulitan dalam memadamkan api. Kebakaran toko berawal dari lantai tiga yang kemudian merambat ke bagian bangunan lainnya, tempat penyimpanan bahan-bahan kimia. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Hingga kini petugas Damkar yang berada di lokasi masih melakukan pemadaman. Petugas berjibaku memadamkan api dengan memecahkan jendela untuk mencari jalur dalam memudahkan pemadaman ini. Sekdis Damkar, Kota Tangerang Selatan, Selatan, maksud kami mengatakan sebanyak 70 petugas dan 12 unit mobil jenis pemadam kebakaran dari wilayah Tangerang Selatan diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Belum tahu, mas. Belum tahu awal dari malam itu, tapi kayaknya ruang tengah yang pertama kali itu. Tempat ada yang apa, Pak? Tempat ada yang dapat? Itu gadu listrik, mas. Di belakang itu gadu listrik, atau mungkin tangki cet, hal kimia, karena ini di belakang ini kan bahan kimia semua, ini kebanyakan. Nah ini yang sulit akan dipadamkan itu, karena kalau kita langsung anu kan otomatis api akan naik. Jadi pelan-pelan, misalnya sistem pemadamannya juga pelan-pelan, jadi tidak spontan, tidak bisa, ya, karena takut ngebul air itu kalau kimia. Terima kasih.